Halo, jumpa lagi dengan Juni dalam Vinil Globe Parking Lot episode nomor 88 Sebelum memulai, seperti biasa mari kita ngopi terlebih dahulu Kopi Robusta Sidikalang Saya dalam episode nomor 88 ini akan membahas sebuah group band yang cukup nge-top sekali tahun 80-an Tepatnya awal tahun 80-an, yaitu Moe, sebuah group band dari Belanda Bagaimana ceritanya? Simak terus episode ini, sampai tuntas Remaja awal tahun 80-an, siapa sih yang gak kenal dengan Moe? Group band dari Belanda ini, saya keluarkan dulu dari plastiknya biar tidak silau Group band ini dari Belanda, album ini dikeluarkan pada tahun 1980 Pada saat saya masih kelas 1 SMA Pada awal tahun 80-an, dunia sedang dilanda gelombang musik baru atau biasa disebut New Wave Dimana di dalam aliran musik New Wave, suara gitar yang meraung-raung sudah mulai ditinggalkan Peran gitar, bahkan peran bass dan peran drum Banyak digantikan oleh synthesizer atau keyboard Yang mengimulasi suara gitar, suara bass maupun suara drum Sehingga kalau teman-teman mencermati musik tahun 80-an Sebagian besar didominasi oleh musik-musik dengan perangkat keyboard dan perangkat synthesizer Demikian juga kelompok musik Moe yang saya sebutkan berasal dari Belanda ini Dia di dalam memainkan musik juga tidak memakai gitar dan tidak memakai bass Karena peran gitar dan bass digantikan oleh keyboard atau synthesizer Akan tetapi di dalam drum, mereka masih memakai drum akustik yang biasa kita kenal selama ini Lagu-lagu yang terdapat di dalam album pertama Moe yang ditributkan pada tahun 1980 ini Sangat keren-keren banget Musiknya sangat enerjik Musiknya sangat riang Musiknya sangat enak sekali untuk didengar Pokoknya keren banget Nanti akan saya cuplikan sedikit aja Suara-suara dari musik Moe Biar teman-teman gak penasaran Akan saya keluarkan isi dari vinyl Moe album pertamanya ini Album pertamanya ini adalah self-title Judulnya juga Moe Dan dikeluarkan oleh label Backdoor Gambarnya seperti pintu yang berwarna hitam Ini adalah side A Kemudian ini adalah side B Ada pun lagu-lagu yang cukup ngetop Adalah lagu yang berjudul Nancy Sebuah lagu yang menurut saya apa ya iramanya adalah semacam Skapang Techno Synthesizer seperti itulah Pokoknya keren banget Kemudian ada lagu yang berjudul TV Talk Musik Di samping kedua lagu tadi ada juga lagu yang ngetop juga Berjudul If I Take You Back Kemudian ada sebuah lagu yang cukup legendaris juga Adalah lagu yang berjudul Fred Astaire Menceritakan seorang dancer yang berasal dari Amerika Serikat Yang sangat terkenal pada tahun 30-an, 40-an, dan tahun 50-an Di dalam album pertama ini Moe diawai oleh 4 orang anggota Dimana anggota-anggotanya adalah Harm Beher pada drums Kemudian Hailey Helder pada vocals Lalu Clemens The Lunge pada bass dan piano Kemudian Hoop The Lunge pada organ dan basen Namun sayangnya Vokalis Hailey Helder ini Pada album Moe yang ada lagunya Cheese Sudah diganti oleh penyanyi lain Akan tetapi Warna-warna vokalnya masih agak-agak mirip Dengan warna vokal dari Hailey Helder Cover dari album pertama Moe ini Warnanya adalah hitam putih Dengan personel mereka berempat Keren banget kalau dibikin poster Jadi ini adalah Vinyl Fast Press dari Moe Nah itu tadi sedikit cerita mengenai Moe Group Band Pang New Wave Dari Belanda Jangan lupa subscribe, like, dan share Sampai ketemu dan Salam sehat Peace